Puluhan aktivis dan petani penggarap yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agareria di Kabupaten Lebak menggelar aksi njuk rasa di depan kantor Pemkap Lebak. Mereka menuntut pemerintah agar segera memberikan hak atas tanah yang sudah digarap oleh para petani di lahan HGU. Tercatat ada 1.100 hektare yang telah dikuasai para petani. Pak HGU itu penata ulangan kembali kemerilahan yang sudah habis HGU itu ada di Undang-Undang Pembaruan Agareria yang jelas ya. Terus ada Peraturan Presiden juga kan nomor 11 2010 tentang penerimaan dari Kepadaan Lantar. Namun sudah 8 tahun ini dari Pemda atau pemerintah tidak ada melaksanakan Undang-Undang tersebut. Akhirnya kami tetap menuntut, terus menuntut petani agar segera dilaksanakan. Al-Kadri SD1 bidang pemerintah Pemkap Lebak menyatakan akan berkoordinasi dan ke depannya akan upayakan agar permasalahan ini cepat diselesaikan. Sehingga hak mereka untuk bertani dapat segera diberikan. Kedepan kita akan upayakan segera, ini permasalahan selesai, warga masyarakat juga yang sudah menggarap kita upayakan bagaimana caranya supaya hak mereka kita berikan. Karena tadi Lebak ini luas, artinya lahannya luas seperti yang produksi bantuan, tapi kepemilikan lahan yang ada di masyarakatnya sedikit. Nah ini yang kita akan juga berjuangkan. Aksi ini dipicu karena lahan yang digarap selama ini diambil oleh perusahaan tanpa melibatkan petani. Gunawan Teguh, Kabupaten Lebak, melaporkan untuk CTV Network.